Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Erlita, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu bahagia ya Kembali lagi dengan cerita Erlita Channel Channel yang mengulas perjalanan Erlita seperti kompat wisata, hotel, villa, dan aktivitas-aktivitas Erlita lainnya yang pastinya memberikan informasi yang menarik dan semoga bermanfaat Erlita kali ini mau ngajak navel lagi di salah satu cafe atau resto di Bogor Namanya Kopi Tubing Kopi Tubing ini sudah buka sekitar 1 atau 2 tahun ya guys Tapi masih viral dan rame pengunjung sampai saat ini Dan ini kita sudah sampai ya guys Disini area parkirnya cukup luas bisa nampung lebih dari 50 mobil guys Sebelum masuk ke dalam kita bayar tiket masuknya dulu ya guys Untuk tiket masuknya ini murah banget Kita cuma dikenakan 10.000 rupiah per orang Dengan 10.000 rupiah ini Kita sudah bisa masuk ke area mana saja sampai kasih makan hewan ya guys Sekarang kita nyeberang ke sini menuju ke restorannya ya guys Dan disini area parkir motornya Tapi di bawah juga ada ya guys Kopi Tubing ini tidak hanya cafe dan resto Tapi ada juga wisatanya seperti kecuruk dan aktivitas wisata air Fasilitasnya lengkap banget guys Ada musholanya, spot foto yang di tengah sawah dan campingnya juga ada ya guys Terima kasih telah menonton! Sekarang kita langsung masuk aja Ini area semi indoornya Kita bisa makan disini kalau misal cuaca di luar kurang bersabar Sedang panas atau hujan ya guys Bangunan ini ada dua lantai Tapi bukan naik ke atas tapi turun ke bawah Dan ini area bawahnya Yang kita bisa lihat langsung area outdoornya dari sini Untuk yang di tengah sawah ini bukan untuk tempat makan ya guys Tapi hanya tempat untuk berfoto-foto Dan harus bergantian dengan pengunjung yang lain Kopi Tubing ini tidak hanya cafe dan resto Tapi juga tempat wisata Cocok banget untuk keluarga atau bareng teman-teman Gak akan bosanin dan pasti betah disini Dengan menikmati konsep yang sangat menarik Yang disajikan oleh Kopi Tubing Dan ini sungai yang namanya Sungai Cikuluwung Yang infonya ini dekat dengan Curug Wallet Curug Pangeran Curug Seribu Dan Curug Cigamea Terima kasih telah menonton Dan ini area river tubing Kalau kalian mau pesan paket-paketnya disini ya guys Disini juga ada kolam ikannya juga guys Kalau gak salah ikan koi ya ini Dan di atas ini area beanbag yang cukup luas Tapi tidak ada atapnya Kalau hujan pasti kehujanan di area beanbag ini Jadi cocoknya ini di sore hari menjelang malam ya guys Dari area sini kita bisa lihat Hampir keseluruhan area Kopi Tubing Dari sawah sampai sungainya Kembali lagi ke area sini Yang sepertinya menjadi tempat favoritnya Karena di tempat sini Andem dikelilingi oleh pepohonan Dan di pinggir sungai Ini guys menunya Dan di pinggir sungai Dan di pinggir sungai Dan di pinggir sungai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton